Selamat siang Bapak dan Ibu, bulan Februari ini adalah hari kanker sedunia. Mari kita memberikan dukungan kepada para penderita kanker dan penyintas kanker agar mereka tetap semangat menjalankan pengobatan dan tidak terlambat untuk datang ke rumah sakit. Saya Dita, I will fight against cancer. Selamat memperingati hari kanker sedunia, MRCCC senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien-pasien kanker di MRCCC dan masyarakat di Indonesia serta dunia. I am Yolan, I will fight against cancer. Ini kan lagi zaman COVID-19, jadi hati-hati benar lah. Jadi selama kita begini itu bertugas supaya melayani pasien itu dengan tepat, tepat ya dan sesuai dengan protokol. Kemudian kita juga harus menjaga kesehatan, kita harus pakai masker, pasien juga usahakan pakai masker ya. Jadi karena kita terpenting sekali menjaga kesehatan kita jangan kena COVID-19. Nah, di rumah sakit kita ini kita adalah ada suatu protokol yang menurut saya sangat bagus ya. Pertama begini, pasien sebelum kita gambar, sebelum kita buat pemerintahan, sebelum kita setiap panik, pasien itu kita swab PCR untuk COVID. Nah, apabila negatif maka pasien baru boleh digambar. Setelah itu, setiap lima kali kita cek darahnya, karena itu melihat keadaan kemudian seluruhnya ya. Ambil ini kotor-kotor dia, kemudian juga kita tidak swab lagi, karena setiap swab kan trauma ya. Jadi kita kerjakan serologi antigen itu, kita lihat pada pasien yang demikian. Jadi karena kita dalam keadaan COVID-19, jadi itu dalam keadaan COVID-19 ini, usahakanlah kalau pasien itu di sinar, usahakanlah pasiennya itu juga bisa menjaga diri, biar usahakanlah kontak dengan orang-orang. Karena itu biasanya kita terjanjiknya sakit itu karena kita kontak dengan keluarga, teman, saudara yang rumahnya di mana, kita rumahnya di Kebayoran, saudaranya di Bekasi datang, ikat digi. Nah, ini biasanya berbahaya, karena ini kita dalam keadaan COVID-19. Untuk kalau tidak karena COVID-19, mungkin kita bisa lebih santai sedikit. WCD atau World Cancer Day 2021, Hari Kanker Sedunia 2021. Mari kita tetap semangat, walaupun ada COVID-19, kita pasti bisa melewati bersama-sama. Tetap semangat dan tetap berharap. Ya, kita khususnya tahun 2021, kita menghadapi tidak saja kasus-kasus kanker yang memang semakin meningkat, tetapi saat pandemi. Jadi, kita prioritas dari sisi pemerintah sekarang ini tentu pandemi. Tapi bagaimanapun kasus-kasus kanker, apalagi yang sudah mengalami pengobatan radiasi yang sifatnya, istilahnya kontrak, ya jadi diawali dan harus diakhiri ya, meski bagaimanapun keadaannya. Kita melakukan berbagai modifikasi, modifikasi pengobatan agar tidak pasien dapat terobati dan pandeminya tidak sampai berdampak kepada pasien itu. Jadi, memang dalam kanker sedunia tahun ini itu sangat pelik sekali ke situasinya, karena kita tidak menghadapi situasi yang normal, tetapi ada wabah yang lebih mengancam ya. Meskipun pasien-pasien kanker itu mengancam kehidupan, tetapi ada yang lebih mengancam kehidupan secara mendadak dan luas ya. Jadi, kita pandai-pandai bagaimana menangani pasien kanker saat pandemi ya. Kita atur kontrolnya atau kita atur intinya pengobatannya sesederhana mungkin, sesingkat mungkin, dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam hitungan dosis atau vaksinasi dari pasien. Tapi intinya kita tetap peduli dengan pasien-pasien kanker dan terutama pasien-pasien kita karena sudah berstadion lanjut dan kemudian juga tidak mengabaikan ancaman ataupun protokol-protokol kesehatan yang harus dijalani selama pandemi ini. Jadi, cukup sulit situasinya, tapi kita terus tetap berjuang sebaik-baik mungkin untuk kepertingaan pasien dan keseluruhan pasien. Harus menjaga 3M, yaitu kita selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Jadi, 3M itu harus kita jalankan terus, jangan sampai lupa. Kalau hidup sehat, cukup istirahat, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!